Banjir bandang melanda sejumlah desa di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarlangun. Banjir bandang ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi di hulu Sungai Batang Asai. Inilah kondisi banjir bandang yang melanda beberapa desa di Kecamatan Batang Asai. Banjir yang melanda desa di wilayah hulu Batang Asai ini terjadi pada Kamis 26 Maret pagi, akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Supi salah seorang warga desa Bukit Berantai mengatakan, desa yang terparah di landa banjir bandang yakni desa Bukit Berantai. Dan dari lima dusun yang ada, dusun narso besar paling terdampak parah. Seluruh rumah yang berada di dusun tersebut dengan jumlah sekira 50 unit di landa banjir bandang yang datang secara cepat. Sementara empat dusun lainnya hanya sebagian rumah yang terdampak banjir bandang. Diketahui sejumlah desa yang ada di batin marga pengambang yakni desa Muara Air Duo, Simpang Narso, dan desa Tampak Ratu. Tidak terdampak banjir bandang. Sementara desa yang berada di hilir sungai Batang Asai, diantaranya desa Kasiro Iler dan desa Grabak, hanya di landa banjir dengan volume tidak begitu besar. Tidak ada korban jiwa dari musibah banjir bandang ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sehingga masyarakat setempat berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bencana yang terjadi semalam sekitar jam 3 hingga sampai pagi jam 6 pagi. Kami mengharapkan pemerintah dari Kabupaten Sarolangun sampai ke Jemaatan Batang Asai untuk berkunjung ke tempat kami. Aku adalah salah satu korban dari korban bencana banjir ini. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.